Hai, selamat datang kembali di Female Daily Network YouTube Channel Barang aku, Christy Aku, Andin Kita mau ngapain, Kak? Balik lagi dengan NKOTB, produk-produk baru yang baru dikirim ke kantor Female Daily Kebetulan produk-produknya lokal semua Dan semuanya selain lokal juga skincare sama body care Jadi kalau penasaran apa aja produk-produknya Keep on watching! Ya, ini dia produk yang pertama Udah kayak ini nggak sih gue chef? Ya, ini dia presentation-nya Appetizer Dari JoyLab Oh, pas banget ya Kayak di sini kan makanan-makanan terus gue taro di atas sini Jadi kayak, oh ya, pas beti Ini tuh apa sih? Ini masker ya tulisannya JoyLab Lechity Mask Ini Orange Rhapsody Mask Yang ini whipped cream Kita buka aja Iya, ini packaging-nya semuanya sama cuma tutupnya doang Yang beda Yang membedakan ini aku buka juga deh ya Biar kayak aku buka Si Orange Whipped Cream Lechie Terus JoyLab tuh warna-warnanya tuh selalu yang brings you joy Iya, karena di sini aja kayak sparks joy gitu Oh iya Oh iya Selotipnya aja sparks joy Jadi warna-warnanya tuh kayak pas buka Wow Wah Lucu banget Gemas Oh kamu bener-bener langsung whip lho ngeliat itu tadi Iya Oh iya, dalemnya warna pink Agak pink, putih-putih rada pink gitu Terus terus dia apply kayak gini Kalo yang orange dia kayak ini Marmelade Marmelade, orange marmelade Nah terus sih yang whipped cream ini tulisannya dia Lightweight with mask with radiant boost of marshmallow root extract and vitamin C to reveal a new lid from within glow Terus dia juga ada vitamin B3 nya, niacinamide Jadi rada unik ya, tadi kita kayak baca kok ada vitamin C Bersama niacinamide Apakah boleh Ternyata Tadi kita lihat di kemasannya, di ingredients listnya itu tulisannya dia pake vitamin C nya itu ethyl ascorbic Jadi dia tuh yang turunan gitu bukan yang pure vitamin C Makanya cukup stabil buat dicampur sama niacinamide Tulisannya dia tuh gentle formula, suitable for all skin type Jadi ini gunanya buat mencerahkan gitu ya Mencerahkan aja, karena ada niacinamide nya Jadi udah kalian pasti udah sering denger lah ya kalo niacinamide itu mencerahkan Begitu pun juga vitamin C Terus si marshmallow root extract juga kayak boost radiance Terus dia dari teksturnya ini ya, agak lebih padat daripada yang lain Beneran kayak whipped cream, itu whipped cream yang dingin Oh kayak mousse, panah kota Nah sama mau nambahin kalo yang si, yang whipped cream mask ini tuh Dia juga berfungsi untuk prevent water loss Jadi dia mengunci kelembapan gitu dalam kulit Sama dia memperbaiki tekstur kulit Jadi kalo misalkan kulitnya Gak rata Teksturnya itu dia bisa membantu Jadi dia selain mencerahkan juga kayak memperbaiki skin barrier gitu ya gunanya Ya kayak gitu deh ilmiahnya ya Terus si orange rhapsody ini mengingatkanku pada citron tea Yang tinggal dimasukin gelas kasih air gitu loh Wanginya juga mirip Iya 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 Balunya enak sih, jadi dia menenangkan Terus kalo dari ingredientsnya A gem like mask that helps to gently exfoliate and smoothen the skin Oke Dia mengandung AHA Terus abis itu dia juga ada si orangenya, lemon, sugar cane, dan sugar maple Terus sama dia juga ada vitamin B3, B5, sama C Kalo B5 itu panthenol Dia juga mengunci kelembapan di kulit Dan memperbaiki skin barrier itu Dia juga sama ya tadi brightening juga gunanya Kalo yang tadi kan si whipped cream ini teksturnya agak thick gitu ya Kalo ini agak-agak kayak gel Gem Gem like Iya gem Pas diratain tuh gampang banget sih ini Terus dia ada ininya nih kayak ada Buliran-buliran pulpy orange Nah kak ini udah ada AHA lagi Terus ada si niacinamide lagi nih Iya Ada vitamin C juga Ada vitamin C nya juga gitu Tapi berarti setelah kita cek tadi di ingredientsnya disini Juga masih aman karena dia masih pake si ethyl ascorbic Jadi masih boleh lah tuh di blend jadi satu produk Tuh Dan dia gentle Jadi kayaknya ini masih bisa lah kalo dipake buat kayak tiap hari gitu Karena dia juga gak ehh Ehh Exfolate gitu Lanjut ke varian yang terakhir Ini yang Lechee Tea Tuh Jadi kalo ini An advanced black tea ferment formula Combined with lechee vericarb extract That contains highly concentration of anti-oxidant and moisturizing properties Baru pertama kali juga ya kayaknya ngeliat skincare yang pake lechee Itu inspired by minuman Nah selain ingredients si black tea ferment tadi sama lechee Ternyata dia juga punya oat kernel extract ya Untuk Soothing kalo di kulit yang kayak iritasi Atau kemerahan Atau jerawat yang lagi memerah gitu bisa juga kan di calm pake si oat ini Betul Jadi dia gunanya lebih ke hydrating dan soothing Tapi dia juga bisa brightening juga sih Dari si lechee Dari si lechee Karena dia anti-oxidant ya Oke Kalo menurut aku Semua si produk JoyLab ini Yang semesterisnya itu dari Baunya gak gitu strong Iya betul Jadi masih kayak nyaman dipake Kalo emang kalian kan biasanya tuh ada yang kalo Fragrancenya terlalu strong tuh kayak Insecure sendiri gitu Kayak gue pake apa sih di muka gitu Kalo ini ada tetep longinya Cuman masih di level yang kayak Mild Oh oke Ini cukup menenangkan aku baunya Apalagi si ini nih si orange rapsody ini Aku like banget gitu kan Terus juga karena dia wash off mask Yang dipake kayak 10-15 menit Cocok buat me time gitu ya Ada wangi-wangi Sweeting Rangkaian JoyLab mask ini Semuanya tuh cruelty free Sulfate free Alkohol free Free apa lagi? Free mineral oil juga ya Free mineral oil Free Sama silicon free Tapi free gak? Enggak Kebetulan enggak Harganya Harganya 160 ribu Kebetulan gak free Enggak free harganya Isinya nih 50 mili Disini juga tertera Langsung ada kayak expired date nya gitu Jadi walaupun ditutupnya ini dibuka Terus abis itu 12 bulan ya Setahun Setelah dibuka itu Jangka waktunya tuh setahun Tapi juga udah tertera-tertera jelas nih Untuk expired date nya Si JoyLab ini juga lagi rame juga ya Di FDF diomongin Di kantor juga orang-orang Pada udah nyugah-nyugah produknya JoyLab gitu Salah satunya kayak money Katanya dia suka banget yang si whipped cream ini Soalnya efek brightening nya tuh Rada instant gitu Abis 10-15 menit itu Langsung keliatan Kalau dia tuh cerahan gitu kan Bisa beli di Tokopedia dan Shopee Selanjutnya Masih colorful juga Ini dari Ingenia Brand baru ya Kayaknya brand lokal baru Tagline nya? Gitu juga Tagline nya Your skin will thank you Ada apa aja ya produknya ya Dia modelnya dengan berbagai skin tone Produk-produknya ada Ini pertama ada Gentle facial cleanser For all skin type Ini ada Oh banyak ya Ini skin care skin care Ini even tone brightening skin toner For normal tuh Oh Wah lucu banget Ini ulti matte oil balancing toner Oh yang ini buat normal dry skin Ini normal oily skin Oh tapi mereka sama-sama Apakah dia ada daun-daunnya juga? Ada dong Wow Eh ntar dulu Berarti cara bedainnya dibaca aja Iya cara bedainnya dibaca Terus ini ada Intense Radiance Gold Serum Hmm Aduh lengkap ya Dari face mask nya ada Cleanser nya ada Terus ada toner nya juga Terus ini ada Si serum Oh ini ada gold nya bener Tuh ada butiran-butiran Buliran-buliran emas-emas 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 Emas nya siapa tuh Terus ini ada Ulti Matte Acne Spot Gel Oh ini kalo diliat-liat Yang warna hijau tuh Semuanya ulti matte Yang warna pink Even tone Even tone Oh iya bener-bener Yang orange Orange Oh dia gentle cleanser Jadi kayak bisa dipakai Sama orang yang Dengan skin concern apapun itu Terus ini ada Oh ini UV Jadi dia sunscreen gitu Kali ya Ini apa tadi acne? Yap Yang ini oil balancing Overnight Gel Cream Yang ini Brightening Overnight Gel Cream Terus kalo diliat Yang ulti matte itu Dia Apa sih kandungannya Yang bikin Dia cocok buat Normal oily skin Ini ada Niacinamide Ada Snail Secretion Filtrate Terus ada Glycolic Acid Ada Centella Asiatica Sama Hyaluronic Acid Ini buat yang Sini Keliatannya sih Ini lebih cair gitu ya Daripada yang ini Atau sama Kayaknya Sama deh Kak Sama ya Cuma warnanya yang lebih Warnanya lebih kuning Kalo yang si Even tone Ada apa aja? Kalo di Even tone ini Dia ada Glycerinnya juga Langsung ke niacinamide Terus abis itu dia ada Alo Barba Dan Cis Extract Terus abis itu Ada Apa Arbutin Hmm Terus juga ada ini nih Lactobacillus Apa tuh Lactobacillus Probiotic Probiotic Sekarang lagi banyak ya Skincare Skincare dengan probiotic Jadi dari tadi Ingredients yang kita sebutin tuh Ingredients-ingredients udah familiar ya Betul Yang kayak emang orang-orang tuh udah mengandalkan Ingredients-ingredients ini Untuk skin concern tadi Ini yang oily Itu yang Mau brightening Kita lihat teksturnya kayak mana Air banget Air banget Oh iya Tapi rada Garang sih gue nemuin toner yang Tutupnya tuh kayak gini Pump Iya iya bener-bener Biasanya tuh yang kayak tuang Biasanya tuh yang kayak tuang Adakah baunya tidak? Gak ada Wah berarti oke sih Ini pakenya berarti abis Tahap cleanser ya Kalo kalian pengen tau lebih lanjutnya lagi Bisa lihat di Instagramnya si Ingenia ini Ingenia.official Atau IngeniaIndonesia.com Sana doset move on to the next product Yaitu Crystal Lure by Wardah Oke mari kita buka apa ini Ini skincare juga Skincare range Kayaknya ini dilet dari packagingnya Dewasa ya Iya Iya entah ya jean fokus gitu Wow ada Ada spatula ya Dan ini biasanya buat massage-massage gitu gak sih? Oh iya gak kasih Ini yang Supreme Revitalizing Rich Cream SPF 35 Oh dia yang Bay Creamnya Terus ini yang kayak Overnight Creamnya Dan dia masih dilengkapi juga dengan si spatula Spatula Untuk teksturnya ini dia cukup padet Padet Kayak mango pudding Semuanya kita hubungkan dengan makanan Emang lapar aja nih kebetulan Terus ini star ingredientnya itu ada Gold Peptide Crystal Dan Youth Glow Active Membuat proteksi air di kulit kita Untuk mempertimbangkan Moisture Balance Oh jadi dia mengunci kelembapan Terus Gold Peptide Peptide itu biasanya untuk memperbaiki skin barrier Oh jadi serangkaian ini semuanya tuh Star ingredientnya si Gold Peptide Crystal Sama Youth Glow Active Makanya namanya Crystal Lure Gold ini emang suka ditemuin ya di produk-produk anti-aging Katanya tuh bagus untuk mengembalikan Corona Enggak bukan Mengembalikan keremajaan kulit Keremajaan Keremajaan Ini dia ada eye serumnya juga Ini sih rangkaian Apa namanya anti-aging banget Dia punya eye serum Karena biasanya orang yang lebih mature Dia udah mulai Ada ebek-ebek Garis-garis Gitu ya Terus kalo yang ini Supreme Advanced Hydra Gel Kalo yang tadi krim Ini gel Ini kayak serum nih Essence Essence Oh dia lebih gel Kelihatan lebih light ya teksturnya Semuanya ada sepatulanya Oh menyenangkan ya Jadi genis tuh skincare Terus ini ada Supreme Revitalizing Oil Serum Oh jadi dia serum tapi yang teksturnya oil Iya Jadi ini masih bisa ya dipake kalo buat siang-siang gak mesti malem gitu kan Teksturnya yang cepet nyerep gitu ya Oh iya betul-betul Sama yang ini ada Supreme Double Action Micellar Micellar Gel Kenapa Micellar sih? Micellar gel Jadi ini untuk membersihkan wajah Oke amin Kayak micellar water tapi ini gel teksturnya Berarti gak perlu dibilas Terakhir dari Sensacia Botanicals Eh di NKTB kita berdua sebelumnya kita juga Juga ada Sensacia Berarti dia rajin ya ngupdate Iya dia rajin mengeluarkan produk-produk baru Oh ini body bukan skincare Body Care Collection Dengan lemongrass and mandarin Relaxation Seaside Citrus And Tropical Wildflower Hmm Produk yang pertama ini lemongrass and mandarin massage oil Ini teksturnya kayak gini Pijetin sendiri Iya kita pijet sendiri aja Sama Independent women Terus ya gini ada body butternya Oke Kalau si body butternya Lunginya sama Lunginya sama Enggak sih beda Ini lebih Ini lebih strong Ini lebih mild Tapi ini Gatau tadi sih kalau aku ngerasain ini cukup melembabkan sih Iya Tapi pasti si oil ini lebih Lebih melembabkan lagi Lebih Jadi untuk dry skin Menurut aku kayaknya Tapi dia gak lengket loh Oh ya Oh iya Kayak untuk sebuah oil Kan biasanya orang-orang tuh suka malesnya Pijet pake oil Adalah karena abis itu lengket Gitu loh Tuh Selanjutnya ada Apa tuh Oh ini relaxation body butter Jadi dia Ingrediensnya ada Shea nut Lavender Sama Chamomile Oh Terus kalau yang ini Seaside Citrus Itu ada grapefruit Shea nut Sama si Kukui seed Jadi tetep ada si Shea nya itu Si body butter yang relaxation ini Enak kali ya kalau dipake malem-malem Soalnya dia lavendernya Bikin ngantuk Enak kali ya kalau buat day time Kayak yang tadi Malem-malem ini siang-siang gitu Lebih fresh Biar pagi-pagi gak ngantuk Tropical wild flower sea salt scrub Dia ada shea nut nya juga Terus ada hibiscus Sama Hilang-hilang Hilang-hilang Wailang-wailang 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 Hah Hmm Scrub nya Oh Dia fresh ya tapi agak manis gitu gak sih Ya sedikit Tapi manisnya tuh manis bunga gitu loh Bukan manis Bukan manis Vanila atau makanan Oh iya iya Scrub nya apakah dia dari sea salt? Paling kan iya orang dia judul ada sea salt nya Oh hanya digunakan once or twice weekly Jadi emang sih Seperti kita ketahui Biar tidak over exfoliate Ini enak banget sih wanginya Dan dia butiran scrub nya juga Di tengah-tengah gitu loh Kayak berasa nge exfoliate Tapi juga gak yang kasar Produk-produk Sensacia Botanicals Bisa dibeli di counter counternya Sensacia Botanicals Nah itu dia tadi Produk-produk baru yang udah Hadir di meja editorial Produk-produk untuk bulan Oktober ya Ya akhir Oktober Itu tadi kan semuanya tuh body ya Body, skin care gitu Jadi kita udah cobain semuanya Dan semuanya lengket Kita kecampur-campur Dan lucunya tuh kita kayak Ada scrub nya Terus abis itu oil nya Terus jadinya kayak lengket-lengket Tapi kayak ada pasirnya Jadi salah rasa lagi di Berlibur di pantai Padahal cuma di studio Buat yang udah cobain produknya Jangan lupa komen di bawah Produk apa sih yang dari tadi kita udah sebutin Mana sih menurut kalian Yang orang-orang lain tuh Juga harus cobain Atau enggak ada yang Setelah kita Kasih preview sedikit Tadi kalian juga pengen nyobain Komen juga di bawah Oke segitu dulu New Kids on the blog kali ini Bersama Crispy dan Andin Buat kalian yang udah nonton Jangan lupa video ini di like Channel Female Daily di subscribe Dan nyalain lonceng notifikasi Supaya kalian selalu terupdate Sama video-video dari Female Daily Network YouTube channel Kalian juga bisa baca review-review lengkapnya Dari FD Members di FD App Oke segitu aja dari kita Thank you so much for watching And until next time Bye!